Halo guys, gue Tirada Tangan Belang Guys, sorry banget hampir 2 minggu gak ada video baru Jadi 2 minggu kemarin gue sakit Dan sekarang gue udah mendingan dan bisa bikin video lagi Di video kali ini kita akan bongkar kotak Bukan cuma 1, tapi 1, 2, 3 3 gaming peripheral dari Gamdias Ada gaming mouse, ada gaming keyboard, dan ada gaming headset Nah, yuk langsung kita satu persatu bongkar kotaknya Sebelum nonton videonya, gue akan sangat berterima kasih Kalau kalian mau pencet tombol subscribe Di Tangan Belang, kalian bisa mendapatkan konten seputar PC, gaming, dan teknologi Jangan lupa juga pencet tanda bell untuk bergabung dengan pasukan notif Tangan Belang Terima kasih Oke, lanjut Oke, disini ada 3 gaming peripheral dari Gamdias Jadi, yang pertama ada Gamdias Zeus P1 Gaming Mouse Ini yang pertama Terus yang kedua Ada Gamdias Hebe M1 Gaming Headset Terus yang ketiga, nah ini kayaknya yang terakhir aja nih Gamdias Herme E1 Kenapa yang terakhir? Ini kayaknya bonusnya banyak banget di dalam Gue gak tau apakah ini termasuk paket pembelian Kalau kalian beli kayak gini juga atau enggak Tapi ini banyak banget bonusnya di dalam Yang mana yang akan kita unbox dulu? Kayaknya mulainya dari yang paling kecil aja dulu ya Gamdias Zeus P1 Mari kita unbox Kayaknya yang ini singkirin dulu aja Oke, Gamdias Zeus P1 Ini gaming mouse Mari kita lihat boxnya Boxnya sih gue suka ya Desainnya Cuman ini ada bahasa apa nih? Gak ngerti Bahasa Rusia kayaknya Di depan kita lihat fitur-fiturnya ada RGB Tentu aja RGB 12.000 DPI Terus bisa kita lihat desainnya segilas kayak apa Which is, I like it very much sih sebenernya desainnya Gak tau nanti gripnya akan seperti apa Besarnya seperti apa Seperti apa, mari kita lihat Terus, kalau kita lihat disini ada Beberapa fitur Tekstur design 8 smart key Adjustable DPI Dan ergonomic design Bagian kirinya Ya Nama brandnya Zeus One Dan ini ada kartu garansi dari Alpha Arta Andaya Distributornya Coba kita lihat dalamnya Oke Yuk, kita langsung kita buka aja Kira-kira Ada apa aja di paket pembelian dari Gamdias Zeus P1 ini Ada apa aja di dalamnya Let's go Oke Di dalamnya Gak ada apa-apa lagi Cuman Ini dia Apa nih Ya, quick installation guide Terus langsung mouse-nya Straight to the point Straight to the point Gak ada apa-apa lagi Langsung mouse-nya Nah, ini tampilan mouse-nya Sekilas Gue Suka Bentuknya Dimensinya Gue suka Gripnya juga enak Di bagian Kanan dan kiri Ini ada Semacam Coating Supaya gak Licin Supaya gak licin Terus Desainnya Overall Gue juga suka Gak terlalu rame Cuman ada logo Gamdias disini Terus sama Nih Logo Logo mouse gaming-nya Kayaknya Terus Ya Kabelnya Braided Cuman gak terlalu tebal Which is I like it Very much Terus Ini USB-nya udah Gold plated Oke Ini Gamdias Zeus P1 Tentu aja nih Akan cuman Video Bongkar kotak aja Nanti tentu aja Akan ada Full review-nya Dari Ketiga Gaming Peripheral Tadi Oke Nah ini yang pertama Gamdias Zeus P1 Oke Yang kedua Yang gue lumayan Excited juga nih Udah lama banget Gue gak pake Headset Gaming Jadi gue mau cobain juga Headset gaming Kira-kira sekarang Kualitasnya seperti apa sih Dan Gamdias Dateng Gamdias Hebe M1 RGB Surround Gaming Headset Terus Lalu kita lihat disini Kita Di depan Ada sedikit Fitur-fiturnya Kira-kira Gamdias Hebe Ini ada apa aja RGB Lightning RGB Lightning Virtual 7.1 Surround Jadi dia ada Surround Sound Fitur Surround Sound Realistic Sound Effect Enrich Bass Provide Amazing Gaming Experience Vibration And Bass Impact Terus ini ada Remote Controller Vibration Bisa On Off Volume Up And Down Mic On Off Dan LED Juga Bisa Di On Off Terus Disini Juga Ada Fitur-fiturnya Undirectional Flexible Microphone Nanti kita Lihat Kualitas Microphone Seperti Apa Terus Oversize Earcup Design Jadi dia Emang Masuk Ke Seluruh Kuping Gue Mungkin Akan Gak Terlalu Suka Dengan Apa Oversize Earcup Ini Tapi We'll See Nanti Kayak Gimana Terus Hera Enable Ini Software Gamdias Kayaknya Take Control Of Digital Sound Experience 50mm HD Driver Unit Oke Terus Disamping Di Belakangnya Gak Ada Apa Apa Oke Mari Kita Buka Ininya Seperti Apa Sudah Lama Lama Aku Gak Pakai Gaming Headset Terakhir Pakai Itu Steel Series Siberia Berapa Gitu Gue Lupa Kalau Dulu Banget Awal Bikin Channel Pakai Turtle Beach Berapa Ya Itu Lupa Which is Ya Oke Aja Sih Karena Sekarang Gue Juga Lagi Mau Bikin Konten Gaming Jadi We'll See Nanti Gimana Performanya Atau Experience Gue Memakai Gaming Very 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 Let's Open It Dalamnya Tidak Ada apa-apa Lagi Tidak Kosong Tuh Kosong Terus Mari Kita Lihat Wow Yuk Kita Buka Oke Singkirkan Kita Lihat Kabelnya Dulu Aja Wah Remote Nya Agak Gede Juga Ya Gue Tadi Tidak Kebayang Bakalan Sebesar Ini Itu Remote Besar Banget Lumayan Gede Dan Ini Salah Satu Alasan Kenapa Gue Gak Suka Pake Headset Gaming Karena Ada Gini Gini Jadi Kadang Kadang Agak Ngeganggu Juga Kalau Mau Bergerak So Mari Kita Nanti Lihat Seperti Apa Experiencenya Oke Terus Earcupnya Agak Gede Banget Ya Agak Gede Tadi Ngelihat Gambarnya Gue Nggak Nyangka Earcupnya Bakalan Sebesar Ini Hmm Mudah Mudah Kualitas Suaranya Juga Mantep Ya Oh Ini Desain Atasnya Ada Kayak Gininya Mantep Gue Suka Dia Adjustable Terus Overall Design Gue Lumayan Suka Dia Nggak Terlalu Banyak Ornament Quote Unquote Gaming Masih Menjaga Minimalis Which is Good Cuman Ada Nama Brand Disini Hebe M1 Nice Terus Yang Mungkin Setelah Gue Ngelihat Sekarang Ini Yang Mungkin Gue Nggak Suka Selain Daripada Oversize Earcup Ini Mungkin Ininya Tekstur Rubber Di Kuping Yang Mungkin Akan Panas Kalau Sesi Gaming Agak Lama Tapi We'll See Nanti Kira Kira Kayak Gimana Tapi Overall Gue Lumayan Kaget Juga Size Segede Ini Build Quality Nya Juga Ngantep Lihat Nanti Performancenya Experiencenya Gue Maka Seperti Apa Oke Nah Ini Yang Kedua Gam Dias Hebe M1 Mantap Oke Yang Ketiga Nah Ini Yang Terakhir Nih Kenapa Gue Simpen Terakhir Karena Yang Gue Belang Tadi Ini Kayaknya Banyak Bonusnya Di Dalam Jadi Selain Dari Pada Keyboard Gaming Gam 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 Demeter E2 Terus Segitu Ada Bonus Lagi Free Mouse Matte Selain Dapat Dapat Bonus Selain Dapat Mouse Dapat Mouse Matte Mari Kita Lihat Dalamnya Seperti Apa Mantap Gue Gak Tau Apakah Ini Memang Paket pembeliannya Kayak gini Satu set gini Gue gak tau Nih Keyboard Mouse Mouse mat Mouse mat Sama Key cap Puller Lihat disini Free bonus Terus Sampingnya Gak ada apa-apa lagi Oke Mari kita langsung buka aja Nah Oke Mari kita Buka Dalamnya Seperti apa Wow Mantap Ini ada Kita lihat Ya Quick installation guide Terus Nah ini bonusnya Gamdias Mouse mat Nice gesture Gamdias Mantap Lumayan Terus Nah Ini kita lihat bonusnya dulu nih Bonusnya Optical Gaming mouse Dimeter Ya lumayan ya Buat bonus Maksudnya Kalau kalian mau beli ini Sepaket ya udah langsung Dapat Keyboard Sama Mouse nya Sama mouse mat Mouse mat nya Mantep lumayan Nice gesture Dari Gamdias Oke Ya mungkin nanti Ini gak akan gue review kali ya Karena Bonus doang Nah ini dia The main Traction Ini apa nih Mari kita lihat Oke Kita singkirin dulu Ini Oh ini kayaknya Palm rest ya Palm rest buat ditaruh di Bawahnya Which is Attachable Mantep banget nih Gue baru lihat pertama kali Palm rest Tapi bisa di Attach gini Which is Menurut gue oke banget sih Karena Ada yang Ada yang orang suka pake palm rest Ada yang enggak Dengan dikasih option Kayak gitu Ya Mereka bisa pilih Mau pake palm rest nya Atau enggak Oke Mari kita lihat Keyboard nya seperti apa Wow Oke Mantap Dari segi desain Ya lumayan lah Terus build quality nya Kayaknya kokoh banget nih Ini metal semua nih Metal Terus Yes Mechanical Gue gak tau Gue gak tau Ini Key switch nya apa Nanti akan gue cek Pada saat full review Ini key switch nya apa Kyle kah Apakah otemu kah Atau dia punya Bikin Bikin key switch sendiri Gamdiaz bikin key switch sendiri Gak tau Tapi overall Lumayan mantap Terus Apa lagi Ya ada Stand nya Seperti biasa Terus Wow Key cap puller Ditaru sini Mantap Dir Mechanical Keyboard User Please Do This Ini mantap Banget Yang menurut gue Gue juga baru Pertama kali Lihat Key cap Puller Ditaruh disini Jadi kalau Mau narik Tinggal Buka belakangnya Terus Bisa Digunakan Kalau yang sekarang Biasanya Biasanya Terpisah dari Keyboard nya Key cap puller nya Tapi ini Dia naruh disini Which is good Very good Design Oke Nah ini dia Tiga gaming Veriferal yang baru Kita unbox Tentu aja Ini cuman video Unbox aja Nanti akan ada Full review nya Sendiri Gimana Masing-masing Tiga gaming Veriferal ini Dan kayaknya Mungkin nanti akan Jadi satu video Aja ya Tiga gaming Veriferal ini Pertama ada Gamdias Zeus P1 Terus ada Gamdias Hebe M1 Gaming headset Sama yang terakhir Tadi kita unbox Yaitu Gamdias Hermes E1 Mechanical Keyboard Nah nanti Gimana performance nya Gimana experience Gue pake Kayaknya sekarang Gue mau Ganti semua Periferal yang ada Di pc Gue pake Ketiga ini Jadi mouse Akan gue ganti Ini Headset yang gue Pake sekarang Akan gue ganti Dengan Hebe M1 ini Dan keyboard nya Akan gue ganti Juga dengan Hermes E1 Tunggu aja Full review nya Seperti apa Nanti akan gue Bikin juga Videonya Sementara itu Di video ini Akan Unboxing doang Seperti biasa Klik like Kalo kalian suka Video ini Dislike aja Kalo gak suka Follow semua Social media Tangan Blank Gabung di Komunitas Tangan Blank Cek blog gue Di tanganblank.com Cek link di deskripsi Untuk informasi Lebih lebih lanjut Tangan video ini Dan Thanks for watching I'll see you next time Hey